Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di rumah kelinci bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat amin ayo teman-teman di video kali ini saya akan membahas cara merawat kelinci di musim hujan yang paling tepat nah setiap orang memiliki ketertarikan masing-masing dalam memilih hewan peliharaan nah hewan peliharaan seperti sahabat bagi manusia bahkan ada yang menganggap seperti anggota keluarga sendiri dirawat dan disayangi setiap hari alasan memelihara hewan di rumah ada bermacam-macam diantaranya sebagai hobi teman untuk menghilangkan kesepian dan menambah keramaian dan ada pula yang diternakan untuk diperjual belikan nah salah satu yang dijadikan favorit sebagai hewan peliharaan adalah kelinci nah kelinci biasanya digambarkan sebagai hewan yang sangat menyukai wortel dan mempunyai kemampuan berlari yang sangat cepat kelinci juga mempunyai ciri khusus pada giginya yang besar nah kelinci adalah hewan yang rentan pada pergantian cuaca kelinci sering tidak bertahan hidup ketika menghadapi cuaca dingin nah kelinci menyukai lingkungan dengan suhu kondusif antara 15-20 derajat dan kelembaban udara sekitar 60-90% atau kategori sejuk nah kelinci bisa mati di musim hujan dikarenakan diare atau kebersihan yang buruk sehingga banyak bakteri merugikan yang menyerang lalu apa yang harus kita lakukan agar kelinci dapat bertahan hidup di musim hujan oke teman-teman berikut tips agar kelinci dapat bertahan hidup di musim hujan yang pertama kandang letakkan kandang kelinci di posisi yang terhindar dari terpahan angin dingin atau hujan nah segera keringkan bulu kelinci dengan kain kering jika ia terkena hujan atau basah air dingin membuat suhu tubuhnya turun drastis jika ini terjadi akan membuat ia tidak mau makan dan minum bahkan bisa cepat mati jaga kebersihan kandangnya sepanjang hari agar kering dan tidak lembab jangan sampai tersimpan banyak kotoran di dalamnya bersihkan dengan disinfektan atau pembersih khusus berikan kandang yang lebar agar ia lebih leluasa dan nyaman dalam bergerak ukurannya lebih 4 kali dari ukuran badannya yang kedua ventilasi kandang nah pastikan kandang kelinci terkena sinar matahari tetapi bukan sinar matahari yang langsung menyorot atau langsung menaik kelinci teman-teman cukup cahaya matahari yang tidak begitu terik sinar matahari diperlukan untuk menerangi dan mengeringkan kandang sekaligus membunuh kuman berikan sirkulasi yang baik pada kandang kelinci agar udara selalu segar dan kering letakkan kandang pada tempat yang memiliki udara yang baik tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas yang ketiga makanan cuaca dingin menyebabkan perut kelinci kosong hal ini bisa membuatnya masuk angin, kembung, dan terkena sakit diare ganti makanannya setiap hari untuk mencegah makanan basi dan kotor di musim hujan perbanyak makanan yang mengandung karbohidrat dan protein pemberian makanan berupa rumput yang basah mengakibatkan ia mudah terkena kembung dan diare karena rumput susah dicemur di musim hujan sehingga kadar airnya masih tinggi dan kemungkinan terdapat bakteri di dalamnya yang menyebabkan penyakit pada pencernaan bersihkan tempat makanannya terlebih dahulu setiap teman-teman memberikan makanan baru yang keempat minuman untuk jumlah air minum tidak dibatasi karena ia butuh air agar tidak dehidrasi air aman diminum kelinci karena umumnya awet atau tidak basi dalam jangka waktu yang lama yang kelima vitamin beri asupan vitamin B dan vitamin A untuk ketahanan tubuhnya agar kelinci kuat menghadapi musim dingin bisa diberikan dengan cara langsung melalui makanan atau suntikan setiap 2 minggu sekali oke teman-teman itulah tadi beberapa tips cara merawat kelinci di musim hujan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe bye-bye